Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, kamis pagi bertemu dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Hercules Rosario Marsal. Dalam pertemuan non-formal ini, Hercules menyatakan akan siap mendukung apabila Gibran maju sebagai DKI 1. Gibran bertemu dengan Hercules Rosario Marsal secara tertutup di kantor Wali Kota Solo. Pertemuan ini cukup menarik karena nama Hercules begitu kondang terutama di DKI Jakarta. Hercules menegaskan tidak membicarakan soal politik secara panjang lebar, hanya silat Romi biasa. Namun apabila Gibran ingin maju sebagai DKI 1, Hercules siap untuk mendukung. Ya ini baru pertama kali ini saya masuk ke tempat ini, karena ini mungkin karena teskiandak Allah SWT. Karena saya ini bukan siapa-siapa. Tapi bila bisa menerima saya, ya mungkin Allah tahu bahwa dulu saya juga berjual untuk buat Mbak B. Untuk menjadi gubernur DKI pun orang ancam saya kiri-kanan lawan incumbent, mengarah urusan. Saya tetap dukung itu. Gibran sendiri selalu mengalah soal pilkada dan tidak mau ambil pusing. Baru pertama kali ketemu ini, Mas. Sebelumnya belum pernah, ya. Mas, kesekian kali ada yang mengatakan dukungan kita, misalnya Mas Gibran berjadat. Komentarnya, Mas. Ya, gak dulu. Maku sangat. Kan, 2024 sudah semakin dekat. Ya, masih jauh. Pertemuan antara Gibran dan Hercules adalah yang kesekian kali pertemuan dengan tokoh terkenal. Yang menarik adalah Hercules dikenal sebagai orang yang mendukung Prabowo Subianto. Widenu Groho, Kompas TV, Solo. Terima kasih telah menonton!